Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adioso Oke Sobatku, pada hari ini saya mau review Youtube Premium Ya, disini teman-teman bisa lihat, saya menggunakan desktop, ada Youtube Premium Apa namanya, tulisannya Youtube Premium Jadi teman-teman, kalau yang belum menggunakan Youtube Premium, itu tampilannya seperti ini Nah, bagaimana cara mendaftar Youtube Premium? Ayo langsung saja, teman-teman silahkan ketikan di branda Google Nah, di branda Google, Youtube Premium Seperti ini Nah, teman-teman bisa dilihat disini, ada Youtube Premium paling atas ya, kita coba klik Buat teman-teman yang belum mendaftar Youtube Premium, silahkan klik kelola Disini ada beberapa pilihan paket Nah, disini teman-teman bisa berlangganan nih, premium berlangganan Rp59.000 per bulan Kelola langganan, nah seperti ini Nah, ini kebetulan saya sudah berlangganan Youtube Premium, yaitu sampai dengan 8 Februari 2020, ini yang gratis ya Ini saya coba gratis, nanti tagihannya secara menggunakan Telkomsel Kalau mau upgrade ke versi keluarga seperti ini Nah, kalau premium ini Rp89.000, musik Rp75.000 paket keluarga Kita mau review nih, Youtube yang biasa dengan Youtube yang premium itu seperti apa Nah, ini kebetulan saya sudah menggunakan premium Nah, saya mau coba ke channel Youtube saya, apakah ada videonya atau ada iklannya atau seperti itu Karena ini saya sudah menggunakan Youtube Premium Nah, teman-teman bisa lihat disini, video saya tidak ada iklannya sama sekali ya Biasanya kalau bukan premium itu ada iklannya Nah, ini saya coba menggunakan akun Gmail yang belum daftar Youtube Premium Pasti ada notifikasi seperti ini, Youtube Premium Kita bisa cek Nah, yang ini ya, yang tadi ya, informasi yang tadi ini Kebetulan saya menggunakan Youtube yang biasa Kalau Youtube Premium itu tidak ada iklannya Seperti yang saya perlihatkan tadi Kalau Youtube biasa seperti apa? Nah, Youtube biasa sudah pasti ada iklannya ya Nah, teman-teman bisa cek seperti ini Nah, ini sekali buka, langsung ada iklannya ya Kita juga bisa melihatnya di versi mobile Kita langsung cek saja di versi mobile Seperti ini Saya akan review untuk versi mobilnya Pertama, kita buka dulu aplikasi Youtube-nya Nah, untuk versi mobilnya Ini kebetulan saya menggunakan mode samaran Kita bisa cek dulu Kita bisa lihat Youtube Premium-nya seperti apa Nah, klik yang mode samaran Habis itu setelan Yang ini, setelan Setelah setelan, dapatkan Youtube Premium Kita bisa lihat disini Nah, kita bisa review dari sini nih Youtube Premium Uji coba selama 3 bulan, Rp59.000 per bulan Ini saya membukanya menggunakan handphone ya Selama 3 bulan Kita lihat ke bawah Nah, disini Bebas iklan putar dan latar Contoh bebas iklan dan putar latar Sambil menggunakan aplikasi lain Atau saat layar terkunci Jadi, layar terkunci teman-teman tuh Tetap bisa memutar Terlebih lagi untuk musik ya Teman-teman bisa setel musik secara bebas Layarnya diputar Download Simpan video untuk ditonton saat membutuhkannya Seperti saat di pesawat atau di jalan Ini sebelumnya sudah ada ya fitur ini Youtube Musik Premium Download aplikasi masuk dalam mendengar tanpa gangguan Nah, untuk yang menggunakan versi premium Bukan yang Youtube biasa Ini untuk mendengarkan musik Itu tanpa gangguan iklan Jadi, iklan tidak tampil sama sekali Jadi, ini untuk para kreator musik Sangat apa namanya Merugikan ya Kalau menurut saya Karena apa Nanti suatu saat penghasilannya akan menurun Karena para pendengarnya Mereka tidak menampilkan iklan Mereka hanya mendengarkan musiknya saja Seperti itu Otomatis untuk penghasilannya Bukan dari pengikanan adsense ya Kita turun ke bawah lagi Nah, di sini Youtube tanpa gangguan Tonton video bebas iklan secara offline Dan terus putar saat Anda menutup aplikasi Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi Kita menutup aplikasinya pun Masih kita bisa dengarkan Kita akan coba salah satu ya Kita akan coba Ini versi Kita gunakan yang versi premium Non-aktifkan mode samaran Nah, ini yang menggunakan versi premium ya Kita akan coba lihat Ini versi premium ya Kita akan coba lihat Salah satu video saya Salah satu contoh ini Nah, teman-teman bisa lihat Di sini Tidak ada sama sekali Iklannya ya Tidak ada sama sekali iklannya Habis itu pada saat saya tutup Nah, dia akan tetap di sini Dia tidak Tidak apa namanya Tidak hilang Pada saat saya klik silang Dia tidak langsung hilang Nah, dia langsung masih tersimpan Ini di atas nih Teman-teman masih di atas ini ya Jadi seperti ini modelnya Jadi untuk creator musik seperti itu Untuk mendengarkan musik sangat bagus Dan iklannya tidak ada Jadi untuk versi premium ini sendiri Lebih kepada menon-aktifkan iklan-iklan ya Dan menggunakan secara bebas Tetapi berbayar ya Harus membayar Nah, ini yang merugikan Sangat-sangat merugikan Untuk para creator musik Pastinya tidak ada iklan yang akan tampil ya Oke, sobatku Itu saja review saya hari ini Tentang YouTube Premium Semoga bermanfaat Dan memikirkan bagaimana caranya YouTube kita tetap menghasilkan Dengan iklan Google AdSense Tentunya dengan cara Tampilan video kita tetap ditayang ya Bukan hanya suara musik saja Atau backgroundnya Background biasa Suara musik tentunya Teman-teman Atau sobatku Para penonton Pasti menggunakan YouTube Premium Dan tidak ada iklannya Oke, sobatku Sampai di sini saja Review saya hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sekian dan Terima kasih Terima kasih